Assalamualaikum Pemirsa, beragam berita kriminal, peristiwa aktual dari penjuru negeri, informasi trending dan viral hingga gosip artis terupdate telah kami siapkan untuk Anda dalam Merah Putih Peristiwa. Tidganya menganyaya pelaku lantaran tersinggung dengan makian kasar korban. Rekaman CCTV jadi bukti aksi keji ketiganya. Rabu dini hari aparat gabungan dari Polres Tabes Makassar menangkap empat orang pelakunya beserta barang bukti senjata tajam. Sedang ditinggal pemiliknya yang sedang sholat berjamaah di dalam masjid. Dua kejadian yang mirip-mirip, satu di Banjarmasin, satunya lagi di Cianjur. Sama-sama pencurian laptop. Pemirsa tim gabungan dari Polres Padang Sidimpuan dan BNN Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Grebek, Kampung Narkoba. Pemirsa seorang pria nyaris tewas dililit ular sanca besar hasil tangkapannya, gegara gaya-gayaan jadi pawang ular. Setara di Inggris ada demo besar-besaran pekerja kereta api yang menyebabkan jatuh kereta jadi kacau. Selengkapnya kami rangkum dalam Kelilas Berita Internasional berikut ini. Kementerian Kesehatan telah mendeteksi sevarian baru Omikron BA.4 dan BA.5 di Indonesia. Meski kejalannya tidak separah varian Omikron sebelumnya, namun varian baru ini kemungkinan menyebar lebih cepat. Pemirsa sebuah pesawat penumpang tergelincir saat mendarat. Saksikan selengkapnya sesaat lagi. Jangan kemana-mana tetap di Merah Putih Peristiwa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Merah Putih Peristiwa. Pemirsa sebuah pesawat penumpang tergelincir saat mendarat di Bandara Miami, Amerika Serikat. Pemirsa dan juga Deba kalau kita ada di situasi seperti itu mungkin juga panik ya. Tapi kalau kamu gimana? Kalau aku sih udah jelas selama ada kamu, aku nggak panik. Oh iya benar juga. Tapi memang kita harus tetap tenang ya di segala situasi. Dan pemirsa usai sudah kebersamaan kita dalam Merah Putih Peristiwa malam ini. Saya Deba Depari. Saya Putra Molana. Kami pamit undur diri. Sampai ketemu lagi besok dan... Wassalamualaikum.